Kalau usaha itu bisa survive, bisa berdiri, itu dengan matematika, dengan logika, ada uang, ada uang masuk. Jadi kita jangan mikirin kita dulu, kita harus mikirin benefit orang-orang itu apa. Nanti orang akan loyal ke kita kalau orang itu sudah merasa nyaman, sudah merasa mendapat manfaat dari produk kita. Teman-teman, selamat siang. Sekarang saya lagi minum teh sambil kulaan barang, kulaan barang buat toko. Jadi keseharian saya itu sebenarnya cari barang untuk dijual kembali di toko. Selain dari seles-seles yang datang, nah sambil kita minum teh, rehat sejenak, saya mau ngomongin. Wira usaha itu nggak asumsinya yang harus pengusaha besar, belum set miliaran, bahkan orang jualan gorengan pun di pinggir jalan, itu sudah bisa disebut wira usaha karena mereka berdikari, bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi yang mau saya sampaikan ini sedikit aja sambil ngisi waktu luang. Kalau misalnya orang usaha itu nggak melulu harus masalah duit besar, harus berorientasi dengan keuntungan yang besar, semuanya memang kalau usaha itu bisa survive, bisa berdiri, itu dengan matematika, dengan logika, ada uang, ada uang masuk. Tapi sebagai umat muslim, ya, terutama sebagai saya umat muslim, bahwa nggak semuanya itu diukur dengan uang. Kita memberi pun, Allah menghancurkan kita bersedekah, bahkan bersedekah pun nggak harus dengan uang. Bisa dengan barang, bisa dengan tenaga seperti video saya yang sebelumnya. Jadi begitu pun dengan usaha, kalau kita berorientasi dengan membantu orang, memberi orang keuntungan. Misalnya, saya menjual barang nih, untung buat orang itu apa jika membeli barang saya? Mereka merasa puas, mereka mendapat manfaat, itu orang akan datang sendiri. Jadi kita pakai cara-cara yang jujur, kita bertujuan untuk menyenangkan hati orang, orang lain dulu baru kita. Jadi kita jangan mikirin kita dulu, kita harus mikirin benefit orang-orang itu apa. Nanti orang akan loyal ke kita kalau orang itu sudah merasa nyaman, sudah merasa mendapat manfaat dari produk kita. Begitupun juga misalnya kita mendapat job atau mendapat tawaran, kita jangan ngitung nilainya. Nah, misalnya, eh kamu mau ngerjain ini nggak? Eh kamu mau jualin ini nggak? Teman-teman, ah nggak ah, itu terlalu kecil. Nilainya nggak ah, nggak sebanding dengan capeknya. Nah, ini yang mau saya sampaikan, teman-teman jangan lihat nilainya dulu. Itu sesuai prinsip saya ya teman-teman. Kalau misalnya kita dimintai tolong, kita dapat job, Apalagi orang itu butuh untuk, mungkin dia harus tidak ada kesulitan, dia mau ngejak berpartner, hasilnya masih kecil. Kita niatkan untuk menolong. Kalau kita menolong orang, kita mempermudah urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusan kita dan menolong kita. Oke, nah sekian dulu aja teman-teman. Saya ngomongnya singkat-singkat aja karena takut teman-teman bosen kalau saya ngoceh sendiri terus. Oke, tetap di channel ini dan subscribe channel saya biar saya semangat terus bikin video-video yang baru lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax